Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah bangsa Hed. Selama 3000 tahun kekaisaran besar bangsa Hed, Hitite, hilang dalam sejarah. Bahkan tidak ada mitos atau legenda yang mengisaratkan bu kekaisaran Hed pernah ada, namun 3000 tahun yang lalu bangsa Hed membangun sebuah kekaisaran yang menyaingi dan melawan kekaisaran Mesir yang perkasa. Kerajaan Hed dirancang untuk bertahan selamanya tapi kemudian tiba-tiba secara misterius lenyap dari catatan sejarah. Pada tahun 1834, seorang penjelajah Perancis bernama Charles Texier melakukan pencarian di Anatolia Tengah, Turki, untuk sebuah kota Celtic yang hilang yang disebut Tavium dan menemukan reruntuhan sebuah kota besar dengan sebuah gerbang yang dilengkapi dua patung singa, yang tidak dikenalnya dan bagi dia saat itu ini sebuah misteri yang membingungkan. Mungkin karena penemuannya berada di bagian terpencil Anatolia, di mana tidak ada peradaban penting yang dia ketahui bisa berdiri di sana. Sekitar saat itu, penggalian arkeologis di timur tengah menemukan fragment tablet tanah liat dengan huruf paku yang mengisyaratkan sebuah kerajaan kuno yang hilang. Pada tahun 1887, penggalian di Tel El Amarna di Mesir menemukan korespondensi diplomatik Fir'aun Amenhotep III dan putranya Ahenaton dengan tanah hati, yang tidak diketahui para arkeolog saat itu. Hal ini menyebabkan sebuah spekulasi yang mulai beredar di kalangan para arkeolog, memicu perdebatan tentang kemungkinan adanya kekaisaran kuno yang mungkin berdiri di timur tengah. Awalnya para sejarawan dunia kuno telah mengetahui bahwa ada tiga kerajaan besar, Mesir, Asyuria dan Babylonia, karena ketiga kerajaan tersebut telah meninggalkan bukti-bukti arkeologis yang menakjubkan dalam bentuk kota-kota besar, artefak, harta karun dan situs-situs pemakaman seperti piramida. Kemudian ada penemuan sebuah tablet tanah liat dari koloni Asyur di Kultepe, Karung Kanes Kuno, berisi catatan perdagangan antara pedagang Asyria dan tanah hati, menyebabkan lebih banyak spekulasi tentang kerajaan keempat, tetapi jika memang ada mengapa tidak ada bukti arkeologi yang mendukung. Penggalian arkeologis di Aleppo dan Hamad di Surya Utara menemukan tablet tanah liat yang bertuliskan hieroglif dalam bahasa yang tidak diketahui. Naskah di sebuah monumen di Bogaskoy tertulis, Orang-orang Hattusas, yang ditemukan oleh William Wright pada tahun 1884, cocok dengan naskah hieroglif yang aneh ini. Pada tahun 1905 Hugo Winkler, profesor bahasa oriental di Universitas Berlin, adalah salah satu dari mereka yang percaya bahwa bahasa hieroglif yang tidak diketahui tersebut membuktikan adanya peradaban besar keempat dan oleh karenanya juga kemungkinan adanya kekaisaran kuno yang keempat. Winkler bisa membaca beberapa bahasa kuno termasuk Babylonia dan Ashur namun dia tidak memiliki kaitan untuk membantunya menguraikan bahasa hieroglif yang tidak diketahui tersebut. Winkler meminta rekan-rekannya di seluruh dunia untuk memberi tahu dia jika mereka menemukan contoh lain tentang bahasa timur tengah kuno yang tidak diketahui dengan harapan dia bisa menemukan batu Rosetta yang akan membantunya menerjemahkan di hieroglif aneh tersebut. Theodor Makridi, kurator museum Ottoman di Istanbul, membawakan Winkler sebuah tablet tanah liat degen tulisan paku yang tidak dapat dia terjemahkan dan demikian juga Winkler. Plotnya menebal saat terungkap bahwa tablet itu telah digali di pegunungan tinggi yang terpencil di sentral Anatolia, area yang tidak ramah yang tidak memiliki peradaban kuno yang diketahui. Kemudian Winkler dan Makridi pergi ke alam liar Anatolia untuk menyelidiki sumber tablet tersebut. Saat Winkler melakukan perjalanan jauh ke padang liar terpencil di Anatolia tersebut, dia menatap ragu bahwa kerajaan besar keempat bisa ada di tempat yang terpencil. Dan kemudian, di antah berantah, mereka menemukan reruntuhan gerbang besar yang dihiasi dua patung singa raksasa yang ditemukan teksier. Gaya patung berbeda dari seni lain yang pernah mereka lihat. Ukuran pintu gerbang tersebut juga masif dan kualitas keahliannya patut dicontoh. Reruntuhan sebuah tembok kota kuno membentang di kedua sisi pintu gerbang menuju ke kejauhan. Ketebalan dinding menunjukkan bahwa itu adalah tembok kota besar yang hanya bisa dibangun oleh peradaban besar. Di sebelah dalam pintu gerbang terletak reruntuhan sebuah kota besar yang terbentang di depan mereka sejauh bermil-mil. Kota besar di pegunungan Anatolia begitu terpencil sehingga benar-benar hilang dalam sejarah. Winkler dan Macridi memulai serangkaian penggalian di antara reruntuhan untuk mencari petunjuk yang bisa menjelaskan siapa yang tinggal di sana dan apakah mereka terhubung dengan kekaisaran keempat yang hilang. Beberapa tablet tanah lihat dalam bahasa paku yang tidak terbaca ditemukan saat penggalian, tetapi karena tidak dapat diterjemahkan, tablet-tablet tidak memberikan petunjuk. Pada tahun 1906 Winkler menemukan sebuah tablet yang akhirnya bisa dia terjemahkan. Tulisan paku Babylonia dengan bahasa diplomatik dari dunia kuno dan tablet tersebut terbaca. Perjanjian yang dibuat oleh Ramses Raja Agung Mesir dengan Hatusili, Raja Agung, Raja Hati, untuk membangun kedamaian dan persaudaraan yang erat di antara mereka selamanya. Hanya Raja-Raja Kekaisaran Besar Mesir, Asyur dan Babylonia yang disebut sebagai Raja-Raja Besar, namun di sini dalam perjanjian damai ini disebutkan Raja Besar keempat Raja Hatusili dari Hati. Perjanjian damai bertanggal 1259 sebelum Masehi dan membuktikan bahwa Kekaisaran keempat misterius yang hilang telah ditemukan. Perlu waktu 100 tahun untuk mengungkap kisah bangsa Het dan menguraikan bahasa yang tampaknya tak dapat diterjemahkan dalam hieroglif dan paku. Arkeolog bertanya-tanya mengapa bangsa Het dari Hatusa membangun ibu kota mereka di tempat yang tidak terjangkau dan terpencil di pegunungan Anatolia Tengah yang tandus. Lokasi Hatusa sama sekali tidak pantas untuk ibu kota Kekaisaran. Biasanya semua ibu kota kuno dibangun di persimpangan jalur utama dan jalur perdagangan sehingga mudah terhubungkan ke seluruh dunia yang diketahui. Namun Hatusa jauh dari rute perdagangan utama atau sungai dan lebih dari 250 mil jauhnya dari laut terdekat. Ketika para arkeolog mulai menemukan lebih banyak kota Het yang juga berada di lokasi yang sama sekali tidak terjangkau, menjadi jelas bahwa keterpencilan lokasi tampaknya sesuai dengan ambisi bangsa Het yang tidak diketahui. Kota Hatusa direncanakan dengan cermat dengan tembok benteng besar untuk menahan serangan apapun dari luar. Orang-orang Het memasukkan lanskap yang tidak ramah ke dalam bangunan strategi defensif mereka di sepanjang puncak tebing dan melintasi jurang. Hatusa dikelilingi oleh dinding setebal 8 meter yang membentang lebih dari 4 mil di sekitar kota. Pondasi dinding diperkuat sehingga bisa mendukung benteng setinggi 8 meter dengan menara setinggi 13 meter yang dibangun setiap 12 meter. Di dalam kota, sebuah tembok yang lebih tebal dibangun di atas tebing-tebing tinggi yang terdapat 8 terowongan tersembunyi, tempat tentara Het dapat muncul tiba-tiba dan menyerang-penyerang. Di jantung kota di atas bukit berdiri sebuah istana untuk para raja. Ini memiliki pertahanan masif sendiri dan hanya dapat diakses oleh jalur pusat yang tidak sembarangan orang bisa melaluinya. Dari sudut pandang ini, raja-raja Hatusa dapat melihat-lihat kota mereka yang merupakan salah satu keajaiban dunia kuno. Bangsa Het adalah insinyur cerdik yang mengalirkan air ke kota melalui pipa dari pegunungan di sekitarnya. Air itu disimpan di tujuh bak air bawah tanah yang luas, salah satunya cukup besar untuk menampung cukup air bagi 10.000 dari 50.000 populasi Hatusa, selama setahun penuh. Skala pertahanan inovatif Hatusa menunjukkan bahwa bangsa Het terobsesi untuk membangun pertahanan dan bersiap untuk pengepungan yang lama. Tapi mengapa mereka repot-repot pergi ke tempat yang sangat ekstrim di bagian tandus terpencil dari dunia kuno yang tidak diminati oleh kerajaan-kerajaan besar untuk dikuasai. Saat penggalian Hatusa berlanjut, tempat-tempat suci kota ditemukan, dengan tokoh-tokoh mitos yang diukir di batu, namun jarangnya benda-benda, artefak dan harta karun yang ditemukan membingungkan para arkeolog. Sepertinya kota itu telah dikosongkan dan ditinggalkan. Bangsa Het meninggalkan, harta karun, yang akan mengungkapkan kisah mereka di labirin terowongan bawah tanah yang menampung 5 perpustakaan besar, di mana 30.000 tablet tanah liat telah dikatalog dan disimpan dengan hati-hati. Ini adalah salah satu perpustakaan kuno tertua dan terbesar yang pernah ditemukan. Satu keuntungan besar dari tablet tanah liat adalah lebih tahan lama daripada papirus dan daun lontar. Meskipun tablet-tablet di perpustakaan hampir pasti mengandung sejarah peradaban yang hilang, namun tablet-tablet itu ditulis dalam bahasa yang tidak dapat dipahami siapapun. Bangsa Het menulis dengan huruf-huruf Mesopotamia dengan menggunakan tanda-tanda berbentuk segitiga yang sama yang digunakan oleh beberapa peradaban kuno timur tengah. Sudut ujung batang segitiga kecil atau bulu ditekan ke tablet tanah liat lembut sehingga membentuk segitiga. Sudut dan pengelompokan yang berbeda dari segitiga ini menciptakan huruf dan kata-kata. Ahli bahasa timur tengah bisa membaca tulisan paku bangsa Het ini, tapi mereka tidak dapat memahaminya karena tidak memiliki kata-kata umum dengan bahasa kuno yang dikenal di timur tengah. Pada tanggal 24 November tahun 1915, Friedrich Rosny, menyampaikan ceramah kepada anggota perhimpunan timur dekat Berlin di mana dia menggambarkan bagaimana dia memecahkan satu kalimat dari tulisan paku Het ne. Rosny juga menyatakan bahwa, jika saya benar tentang interpretasi dari baris ini, maka akan ada badai ilmiah. Rosny menemukan sebuah kalimat yang berisi kata Babylonia untuk roti di dalamnya yaitu, nindaan. Kalimat itu berbunyi, nuninda gelombang a ezateni fadar maekuteni. Dan Rosny beralasan bahwa, kalimat di mana ada kata roti digunakan mungkin mengandung kata, makan. Dalam kalimat tersebut dia menemukan kata, ezateni, yang mengingatkannya pada kata Jerman kuno untuk makan, ezan. Begitu dia teringat dengan bahasa Jerman, kata penting berikutnya yang sepertinya cocok dengan kegiatan semacam itu adalah, fadar. Rosny melihat kemiripan dengan kata, air, dalam bahasa Inggris, water, Jerman, wasser, old saxon, watar. Begitu dia membuat hubungan dengan bahasa-bahasa Eropa, Rosny mulai menerjemahkan kata-kata lain dalam kalimat itu. Kata pertama, nu, mengingatkannya pada kata latin untuk saat ini, dan kata terakhir mengingatkannya pada bahasa latin untuk air tapi sepertinya itu kata kerja jadi dia menyimpulkan bahwa itu berarti minum. Dari sinilah dia menerjemahkan kalimat itu sebagai, sekarang anda makan roti dan minum air. Rosny telah menemukan bahwa orang-orang Het adalah orang Indo-Eropa, yang berbahasa seperti bahasa Inggris dan kebanyakan bahasa Eropa lainnya, sehingga sama sekali tidak terkait dengan bahasa-bahasa Timur Tengah, berarti bahwa orang Het telah bermigrasi dari Eropa untuk membangun kota benteng mereka di Hatusa. Terobosan pemecahan kode Rosny membuat tablet-tablet tanah liat dari perpustakaan Hatusa bisa mulai mengungkapkan kisah peradaban dan kekaisaran Het. Tablet-tablet tersebut mengungkapkan sebuah peradaban yang berpusat di seputar kendali negara, terobsesi oleh ketertiban dan penuh dengan kepatuhan. Tablet-tablet tersebut mengungkapkan bahwa setiap aspek kehidupan orang Het diatur secara ketat oleh sistem birokrasi yang memberikan hukuman keras untuk pelanggaran ringan yang mencakup mutilasi hingga eksekusi pelanggar. Tablet-tablet tersebut mengungkapkan bahwa bangsa Het adalah bangsa pekerja, penuh disiplin dan siap berkorban disatukan dengan sumpah kepada para dewa mereka. Sumpah tertinggi adalah kesetiaan kepada raja yang melakukan kehendak para dewa, dibantu oleh kelompok panah tua yang memiliki kekerabatan erat dengan para raja. Ikatan persaudaraan ini adalah ikatan terpenting dalam masyarakat Het dan membunuh saudara sebangsa dianggap sebagai kejahatan terbesar. Dari masyarakat yang sangat disiplin ini orang-orang Het mulai membangun mesin perang. Tablet-tablet tersebut mengungkapkan panduan pelatihan dengan petunjuk bagaimana mengubah orang biasa menjadi prajurit yang kejam. Tablet-tablet juga mengungkapkan sebuah aturan di mana setiap orang didorong untuk saling memata-matai. Pelanggaran ringan dihukum dengan berat dan tidak mematuhi perintah dihukum dengan hukuman dibutakan. Persiapan yang dibuat bangsa Het untuk perang sangatlah spesifik. Kuda-kuda diberi makanan khusus agar kuda-kuda mereka lebih kuat dan membuat kereta kuda bangsa Het lebih cepat dan lebih dahsyat. Bangsa Het juga mengolah besi untuk menciptakan senjata unggul. Peradaban bangsa Het merupakan peradaban zaman besi di zaman perunggu. Rezim Het membangun tentara yang siap untuk menang dengan cara apapun dan mereka berhasil menyembunyikan diri di pegunungan yang jauh dari mata tiga kekaisaran besar dunia kuno. Ketika mesin-mesin perang Het muncul dari pegunungan, dunia kuno terkejut. Kerajaan-kerajaan hancur dilindas tentara Het yang perkasa yang dengan kejam membuat kehancuran di timur tengah untuk membangun sebuah kekaisaran yang membentang dari laut tengah di barat, melintasi Asia kecil yang meliputi Levan dan Upper Mesopotamia. Orang-orang Het menghancurkan Asyur kemudian menghancurkan kota besar Babylonia, dan hanya tinggal Mesir yang tersisa dari tiga kekaisaran kuno besar yang masih berdiri di jalan mereka menuju dominasi dunia kuno. Pada 1279 sebelum Masehi, Ramses II, salah satu pemimpin paling kuat dalam sejarah Mesir, yang adalah Fir'aun, tahu bahwa orang-orang Het mengancam Mesir. Mesir menguasai sebagian besar wilayah-wilayah penting di Mediterania Timur untuk mengamankan rute perdagangan. Siapapun yang memerintah wilayah-wilayah ini bisa dikatakan sebagai raja terbesar dunia kuno dan kota Kades adalah kunci menuju Mediterania Timur. Kades terletak di perbatasan Het dan kekaisaran Mesir sehingga perang menguasainya tak terelakkan. Untuk pertempuran Kades, Ramses II mengumpulkan pasukan terbesar dalam sejarah Mesir untuk memerangi 47.000 pasukan Het yang kuat di bawah pimpinan Pangeran Hattusili. Ramses unggul dalam jumlah pasukan namun bangsa Het meluncurkan senjata super baru yang memberi mereka keunggulan penting. Bangsa Het telah memodifikasi kereta perang mereka, menjadi lebih besar dan lebih kuat sehingga dapat membawa tiga orang di atasnya, bukan dua seperti kereta perang umumnya pada masa itu. Hal ini membuat kereta perang Het lebih powerful dan merevolusi peperangan kuno. Pada 1274 sebelum masehi, pertempuran Kades pun pecah dan merupakan pertempuran terbesar yang pernah ada masa itu. Kereta perang super bangsa Het membuat mereka dapat melakukan taktik pertempuran baru. Ribuan kereta perang Het memimpin sebuah serangan awal terhadap pasukan Mesir hingga menembus jauh ke belakang garis depan Mesir yang menyebabkan pasukan Mesir kacau balau. Gelombang serangan pertama ini membuat pasukan Mesir terbuka untuk serangan berikutnya yang dilakukan pasukan jalan kaki bangsa Het dan hasil akhir pertempuran Kades ini menjadi perdebatan akademis. Awalnya para sejarawan meyakini bahwa pertempuran Kades dimenangkan oleh Ramses II karena pengumuman hieroglyph kemenangannya ditemukan di Kuil Luxor. Namun setelah perpustakaan bangsa Het ditemukan di Hatusa, tablet-tablet tanah liat di sana mengungkapkan bagaimana pangeran Hattusili, paman dari Raja Het, Mursili III, juga dikenal sebagai Urhi Tesuk mengalahkan orang-orang Mesir yang membuat kekaisaran Het menjadi kekaisaran terbesar dunia kuno saat itu. Mengapa banyak sejarawan lebih memilih meyakini tablet-tablet Het daripada hieroglyph Mesir? Ramses II dikenal oleh para sejarawan sebagai Fir'aun yang kerap membuat propaganda yang bertujuan untuk mengagungkan dirinya. Ditambah lagi tablet-tablet dari Hatusa berasal dari perpustakaan kerajaan Het yang bukan untuk konsumsi publik tidak seperti hieroglyph di Kuil Luxor yang dapat dibaca oleh semua warga Mesir saat itu. Jika sebuah catatan hanya bisa diakses oleh kalangan kerajaan, maka sangatlah tidak mungkin catatan tersebut bertujuan propaganda atau kebohongan. Konflik antara Mesir dan Het akhirnya diselesaikan 15 tahun setelah pertempuran Kades melalui suatu perjanjian damai resmi pada tahun 1258 sebelum Masehi, bertepatan dengan tahun ke-21 pemerintahan Ramses II dengan Hatusili III sebagai Raja Het yang baru. Hanya dalam beberapa ratus tahun, bangsa Het telah membangun sebuah kekaisaran yang hebat dan ambisi mereka untuk memerintah dunia kuno telah terpenuhi. Setelah pertempuran Kades kekaisaran Het menunjukkan dirinya sebagai salah satu kekuatan super terbesar dunia kuno. Namun hanya dalam beberapa dekade mereka menghilang dari sejarah. Mengapa? Sebuah pemeriksaan ulang dari catatan-catatan perpustakaan Hatusa tidak menemukan bagaimana akhir kekaisaran Het. Jika telah terjadi malapetaka alam yang mengerikan seperti gempa bumi, situs di Hatusa tentu tidak bersih dari semua artefak. Seolah-olah seluruh kota baru saja ditinggalkan dan pencatatan tablet tanah liat dihentikan begitu saja. Banyak peradaban Mediterania yang besar runtuh pada masa itu disebabkan oleh invasi dari Sea Pepal. Maka ada yang menduga kekaisaran Het juga runtuh karena invasi Sea Pepal. Namun Hatusa tidak terjamah dan tidak ditemukan kesan tertaklukkan, ratusan mil ke pedalaman dan tidak ada tanda-tanda bahwa tembok kota Hatusa pernah diserbu atau atau runtuh karena penyerbuan dari luar. Akhir yang misterius dari kekaisaran Het tetap menjadi misteri sampai bahasa Het dalam hieroglyph kedua dipahami. Sebuah tablet lempung silindris kecil ditemukan. Lambang bulat memiliki tulisan paku dalam lingkaran dengan hieroglyph di tengahnya. Ahli bahasa menyadari bahwa tulisan dan hieroglyph pada tablet silindris itu memiliki arti yang sama sehingga akhirnya mereka bisa mulai mengungkap kode hieroglyph Het. Di Hatusa ruang bawah tanah kecil telah digali oleh arkeolog Jerman yang pada awalnya dianggap sebagai makam. Namun tidak adanya penguburan ditemukan di sana sehingga tujuan ruang itu dibangun tetap menjadi misteri. Ruang kecil bawah tanah tersebut pastilah penting karena dilapisi dengan panel batu yang dipenuhi dengan hieroglyph. Begitu kode hieroglyph dipecahkan panelnya bisa dibaca untuk pertama kalinya dan terungkaplah mengapa kerajaan Het tersebut runtuh. Hieroglyph tersebut mengungkapkan nama Raja Het terakhir, perang terakhirnya dan yang lebih penting lagi adalah musuh yang dia lawan. Arkeolog akhirnya bisa mengetahui nama musuh yang akhirnya meruntuhkan kekaisaran Het, namun musuh itu ternyata bukan bangsa asing. Ia, kekaisaran Het hancur karena perang saudara. Kembalinya pangeran Hatusili dari kemenangan besarnya di kades memicu perseteruan yang didorong oleh rasa iri dan ketakutan dari keponakannya, Raja Mursili ketiga. Kemenangan di kades membuat pamor Hatusili naik dengan cepat sehingga menimbulkan rasa takut Mursili tiga terhadap pamannya. Takut kekuasaannya sebagai raja akan direbut oleh pamannya melalui sebuah pemberontakan. Raja Mursili ketiga mengambil langkah-langkah untuk mengansipasi itu dengan memecat dan memerintahkan penangkapan Hatusili dan langkah-langkah inilah yang justru membuat Hatusili melakukan perlawanan. Hatusili berhasil mengalahkan Raja Mursili ketiga dan mengirimnya ke pengasingan sehingga ikatan suci persaudaraan yang selama ini telah membuat orang-orang Het bersatu hancur. Hancurnya kesetiaan di jantung persatuan bangsa Het akhirnya memicu perang saudara yang tak terkendali. Seiring waktu antar tetangga dan antar saudara di Hatusa menjadi musuh dan beberapa generasi terpecah belah membuat warga Hatusa jatuh ke jurang kelaparan. Ketika sistem imperialis Het tak berjalan, pusat-pusat pemerintahannya pun berhenti dan bubar. Pusat perdagangan penting seperti Urgarit dan Emar tidak bertahan melampaui abad ke-13 sebelum Masehi. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa Istana Akropolis, bangunan administrasi dan kuil Hatusa dikosongkan dan dibakar. Tampaknya Raja Terakhir bangsa Het meninggalkan Hatusa karena kota ini bukan lagi kota yang layak huni. Harta dan barang-barang berharga mereka bawa pergi meninggalkan kota Hatusa dan bangsa Het menghilang dari sejarah. Karena Hatusa tidak pernah sepenuhnya bangkit kembali, mitos dan legenda tentang orang-orang Het tidak diturunkan dari generasi ke generasi untuk memberi kita petunjuk tentang keberadaan mereka, maka sejarah mereka hilang selama 3.000 tahun. Sungguh sebuah ironi. Bangsa Het yang membangun tembok benteng yang tebal dan tinggi untuk melindungi Hatusa dari serangan luar, ternyata runtuh oleh serangan dari dalam, perpecahan, perang saudara. Pemimpin Het dari kota Carcames, Kuzi Tesuk, mengambil kesempatan jatuhnya Hatusa untuk mengklaim dirinya sebagai Raja Agung dan bahkan memperluas wilayahnya ke dalam Kerajaan Malatya. Beberapa kota bangsa Het lainnya masih berdiri sebagai neo-Het yang independen namun tanpa kekuatan pendorong dari Hatusa, kekaisaran Het perlahan-lahan diserap kembali ke tatanan kuno dunia kuno dan terlupakan. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.